Ini merupakan satu proses panjang yang memang dipikirkan sejak akhir Februari 2022 ketika serangan militer Rusia terjadi di Ukraina. Lalu saat itu langsung terkait dengan G20, terutama hadiran Rusia di G20, kita langsung menyadari akan ada invasi global, yang juga krisis pangan dan krisis energi. Lalu opsi-opsi dibuat di pemerintahan, dan sekarang kita berusaha sedang mengejar opsi pertama, yaitu terjadi perdamaian antara Rusia dengan Ukraina, minimal ada kesepakatan untuk melakukan gencatan senjata sehingga terjadi di instalasi konflik. Pada saat yang bersamaan, berusaha untuk memecahkan krisis komoditas, terlibat pangan dan energi. Lalu berusaha juga untuk mengembalikan KTT G20, menormalisasi dengan tetap mengundang Rusia hadir di KTT G20, yang diharapkan saat itu sudah dalam kondisi lebih baik ketika terjadi minimal ada upaya-upaya ramai langsung antara Rusia dengan Ukraina, sehingga di G20 Rusia hadir, negara-negara G20 semuanya hadir, dan kemudian kita secara khusus melakukan. Jadi ini satu proses pembuatan kebijakan yang relatif panjang yang dilakukan pemerintah sejak akhir Februari 2020.